Intro Ustaz, apa efek maksiat terhadap ilmu agama yang kita pelajari? Efeknya banyak ya. Di antaranya, kita tidak mengamalkan ilmu yang kita miliki. Kita tahu bahwasannya di akhirat kelak ada seorang yang dihukum, di mana khususnya dikeluarkan, kemudian khususnya keluar, kemudian dia diputar-putar, sampai jadi ramai di neraka jahannam, semua orang datang. Mereka kenal orang ini, ternyata orang ini da'i. Bukankah kau yang menyuruh kami berbuat baik, bukankah kau yang menyuruh kami meninggalkan kemaksiatan, maka dia berkata, iya, saya yang menyuruh kalian melakukan kebaikan, namun saya tinggalkan. Saya menyuruh kalian melakukan, melarang kalian melakukan keburukan, namun saya kerjakan. Oleh karena seorang saat kalah berilmu, dia jalankan ilmunya, ilmunya tidak mengajarkan untuk maksiat. Yang kedua tadi, ilmu tersebut tidak berkah. Bisa menimbulkan pertikean, perpicahan. Bukan berarti kita tidak boleh, tidak harus bersih dari maksiat. Kita pasti melakukan maksiat. Tapi kalau kita maksiat, segera kita bertawabat dan istighfar kepada Allah. Jangan ditunda-tunda. Di antara ciri orang beriman, yaitu, Mereka tidak israr, tidak terus-menerus. Ya. Terima kasih.